Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Holy Hooks TV Tempat-tempat yang kira-kiranya ada bangunan atau apa ya yang gak kepake selama puluhan tahun gitu ya mungkin ya Oh kayak gitu Jadi kalau kalian suka sama channel ini subscribe oke jangan suka likenya Jangan lupa juga follow instagram kita di sini oke sip Oke jadi ini wilayah hutan dulu gak berpenghuni ya Dulu itu kan di sini itu dibuat kemah outbound Camping Camping Kemah sama camping sama aja lor Tapi gak tau kenapa sekarang udah gak pernah dibuat camping lagi Gak pernah dibuat outbound Soalnya medannya juga kayak gini Jadi ini cuma batu ditata ya Kenapa batu ditata Soalnya kalau batu yang ditata itu kan jadi ini nanti rumah Rumah tangga rumah tangga Ada gasebo Kelihatan gak di kamera Engga Nggak Lamput Gak sih Gak sih Gak sih Deketin di belakang Gak sih Bener-bener kecil bawa apaan gitu aneh-aneh gitu gak sih belum sih tapi kayaknya aneh-aneh gitu ya jadi ini bener-bener hutan semua jalan masuknya ada di sana gambar bapak jadi deket sini ada pohon-pohon ringin ya jadi tadi bau apa gitu kayak apa ya kurang bakar apa gitu karena aku enggak enak badan ya teman aku yang ngerasa bau ya gue mandi mungkin oke kita lanjutin aja perjalanan jadi disini banyak banget gas sebo-gasebo ini beneran kita cuman berempat beneran swear berempat itu ada temen satu di belakang kamera hai 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 main Mas ini Mas ini saya BK pokok Mas jam 1 kurang tiga menit ya kita malam-malam capai disini semisul ada berasih itu malah kayak halto ya lur ada halto tapi kecil di sini mungkin bis mau nungguin bis jadi kita disini mau nungguin tayo dulu soalnya kalau jalan capek banget kita lanjut perjalanan ke sana kita baca sebenarnya jalan ini kan menghubungkan antar disa sana sama disa sana jadi sebelum ada jalan di sana itu kan lewati sini dulu rapi belum negara api menyerah oke siap cukup capek juga perjalanan soalnya ini ini tempatnya luas banget sumpah luas gak tau kalau di hektarin gak kayak apa capek kayak denger sesuatu gak sih kayak orang terik ya kok gading kentongan kirain orang terik ini ada lagi halto halto ini sebenarnya bukan halto sih sebenarnya apa itu tempat istirahat gitu loh jadi kita kita disini makan makan jadi ini tempat istirahat kalau kalian capek ngejar dia itu istirahat sini dulu gak apa-apa oh oke siap kita jalan aja capek apalagi ngejar dia udah lah berhenti aja balik kanan belum tentu dia juga sayang sama kalian ini mau curhat ini kita baru penelusuran kita eksplora ya sorry 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 bentar kita kesana jalan disana ada ada gas pendopo ya disana ada pendopo itu juga ada yang lewati ini aja eh gading lewati ini aja jadi disini ada pendopo pendopo itu dulu kalau pas camping itu buat istirahat buat kumpul buat makan-makan terus itu solatnya disana disana ada musola sama ada wc juga tapi sekarang udah kayak gini banyak sampah lor gila ini orang-orang ini kira-kira yang buang siapa nih warga sekitar kan masa ada warga sekitar yang buang-buang sampah disini kan gak enak ini padanya tempatnya bagus loh jadi ini udah bener-bener gak kepake ya jadi ini tempat istirahat orang-orang yang camping disini kalau dulu itu kan campingnya lewat jalan sana tadi tapi yang terus ke timur nanti naik gunung habis itu sampai sana sana kesini istirahat sholat makan habis itu pulang itu ngapain apa apa ini ada ruang gak ada urangan apa tembusan lagi tembusan lagi ini tembusan yang disini tembusan disini ada ini juga yang tembusan ke halo ngapain dah jadi disana katanya ada musola musola yang gak kepake ya udah cukup miris juga sih sebenernya kalau musolanya gak dipake di sebelah sana coba kita kesana awas tangga jadi musolanya ini kecil sih sebenernya kecil sih sebenernya tapi kalau buat orang 30-40 kelihatannya masih muat ya gak sampai muat lah paling ini kalau pertama 5 orang 10 orang 15 orang 20 orang 25 orang ini baru bisa sama temen berapa gitu aja ya udah 3000 ya udah 3000 oh ya sampai ada tubuhan disini berarti kan udah lama gak pake tapi udah gak ada katap udah gak ada ya udah lihat di atas doang gini ya udah ini milik perhutani ini milik perhutani rumpu-rumpunya gede banget sumpah aku baru pertama kali kesini sumpah baru pertama kali padahal orang sini juga yang gak jauh-jauh sih dari tempat sini tapi baru pertama kali masuk ke sini ada BC juga jadi disini ini tempat budu kayaknya kayaknya bekas budu deh ada airnya gak ya? enggak ada lah banyak banget sekarang laba-laba ngerung ya? kayak reverb disini ada keluar mandi coba kita cek keluar mandi udah rusak parah sumpah ngapain? hahaha 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 gak ada airnya juga kok gak ada? harusnya ada nih jadi kalo mau jadi kalo mau BAB kan enak gitu coba kita coba kita jadi karena mandi pria atau wanita ini juga tapi lebih tapi yang disini kecil ruangannya tapi yang disini kecil gede tapi bagnya kecil yang ini hahaha ini kan gak enak banget sumpah kan kan kadang hidup itu kan kayak gitu gitu hahaha dengar dengar dilanjut dulu maksudnya hidup itu kayak gitu apa? gak sesuai dengan yang kita harapkan oke 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 siap oke kita lanjut asik sih sebenernya tempat ini asik banget buat di apalagi kalo dibuat wisata lagi tolong kepada pemerintah gitu ya dibuatlah tempat wisata gitu ya kayak sebenernya kalo dibuat taman bagus sih dibuat taman jadi taman ala-ala yang di tengah hutan itu loh jadi taman ala-ala yang di tengah hutan itu loh jadi tempat ini dibuat camp ini sebenernya kan kalo saat ini juga buat camp kan sebenernya masih bisa cuma keliatannya gak ada yang berani sih sekarang soalnya ada cerita itu disana itu kan jalan raya nah kalo ada yang lewat sana sendiri oh dulu dulu oh pernah pake sepirah motor itu biasanya kalo lampunya gak mati sepirah motornya yang mati ada itu apa ngetin ngebel harus harus ngebel tiga kali dulu baru aman perjalanan ya katanya sih ya katanya sih tadi lewat sini juga gak jadi masalah sih sebenernya tergantung kita aja positif pikirannya positif aja jadi itu tergantung sugesti kita ya oh iya katanya disini ada makam juga makam tapi gak tau ding makamnya dimana mungkin kalo kita eksplor mungkin bisa tau jauh makam itu katanya kan sebelah sana jadi sana tadi kan ada jalan ke timur nah nanti ada bukit kecil nah di atas bukit hidup ada makam tapi gak usah disebutin makam itu siapa ya sumpah disini bau sumpah disini bau tadi gak bau loh bau-bau pengjanatan gitu ya hahaha bau-bau ya gak gitu ya mas tapi kita kalo naik disini gimana naik disini ada atau rumah warga atau apa itu atau hutan kalo kesana tersekeran hutan tapi kalo kesana itu jalurnya nyampe sampai itu waduk oh waduk jelingan jadi ada waduk 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 itu bahasa indonesia ini apa gak tau apa gak tau pendungan eh gak ading apa ya eh ada jalan oh iya danau danau buatan danau buatan danau buatan jadi disini ada danau danau ini amannya danau undelingan tapi disini ada lahan pertanian loh sumpah ada apa ini pohon tapi gak tau karet ini jadi mau dibuat pohon karetnya kan disitu kan pohon banyak pohon pinus kan pinus nya disini gak tau ini gak tau deh disini masih jadi kita disini istirahat dulu capek sumpah capek banget capek banget soalnya kan jauh banget jauh ini tempatnya bener bener luas luas, rimbun yaudah kita lanjutin perjalanan benar-benar kita gak tau di sana ada apa, kita gak tau kayak ada bangunan oh kayak ada bangunan bangunan apa gak tau ternyata bukan bangunan ada jalanan turun ke sana aku gak tau itu apa apa mungkin ke arah desa atau apa gak tau ini kayak gas sebu juga ya iya deng, kayak gas sebu juga sih gas sebu gue liatannya udah lama banget gading selamat hari raya idul fitri helokiti sumpah padahal katanya simbol helokiti itu katanya simbol simbol gini ya gading ya apa ya ini tuh sebenernya apa sih gak sih aku kan pernah baca web gitu loh jadi katanya pernah kan ditonton di youtube juga kayak simbol setan gitu loh kan itu dari jadi cerita dibalik itu gitu loh tapi gak tau itu kan bau lagi bentar bau lagi itu ini beneran kamu gak cium gak sumpah pilek ya yaudah kita kiri aja penelusuran kali ini next kita mau menelusuri apa lagi yang penting eh oh iya kita update setiap seminggu seminggu sekali hari insyaallah malam jumat malam jumat oke buat kalian yang punya rekomendasi bangunan tempat-tempat tempat-tempat yang udah ditinggalin kita bisa komen ke instagram kita nanti kita ditaruh bawah kalau enggak kalau enggak di komentar di apa youtube di youtube aja youtube channel kita di holyhook tv bangunan yang ditinggalin kalau hati yang ditinggalin bisa di eksplor gak ya gak bisa ya itu kenal banget loh oke sampai disini dulu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati